Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat Tetap semangat Dan selalu bersyukur Dalam keadaan apapun Mari teman-teman Menanam kita jadikan budaya Agar lingkungan tetap asri Dan lestari Teman-teman Untuk video kali ini Saya akan bersih-bersih Termasuk ini Saya akan memotong Bunga kuping gajah Yang sudah sangat banyak Daun kuping gajah Yang terlalu banyak Akan mengganggu pertumbuhan daun Banyak sekali Jenis tanaman kuping gajah Tapi untuk yang saya punya ini Adalah jenis Kuping gajah Yang berdaun Lebar Agar daun bunganya Dapat tumbuh lebar Secara maksimal Maka Buah bunganya Harus dibuang Kita lanjutkan Membersihkan Daun golden shower Yang sudah tua Semua tanaman Yang saya miliki Berada di luar Tanpa atap Jadi Full sinar matahari Dan full hujan Bunga hortensia yang sudah tua Juga saya potong Untuk merangsang Tunas bunga yang baru Ini pilau jari Yang daun yang menjulur ke teras Juga perlu saya potong Agar kelihatan Lebih rapi Pilau jari Termasuk Tanaman Yang mudah tumbuh Dan tidak Memerlukan Perawatan khusus Saya melihat agonima ini Banyak daunnya yang dimakan olat Dan ketemu Ini dia Sudah besar Dan masih ada lagi yang lainnya Silih gating ini Juga perlu saya potong Karena sudah banyak Batangnya yang menjelak-jelak Ini patangnya sangat besar Dan menjelur ke pekarangan tetangga Jadi harus saya potong Bahkan sudah sangat menjelak Panjang sekali Ini Juga saya potong Ini dia Idangan saya Sedang kemburutan Di bagian lain Juga ada sirih gating Yang harus saya rapihkan Dipotong juga Agar tidak menjelak kemana-mana Anggrik ini Tapi aku lupa namanya Ada yang pasca bunga Dan ada calon bunganya Ini sudah sebaik Agak panjang Tinggal menunggu mekar Tapi banyak Daun pakisnya Atau paku-paku yang harus dibersihkan Jangan lupa subscribe-nya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh